Intro Dilansir dari Warta Ekonomi Prabowo ajak pasukannya selamatkan Indonesia Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengajak kader, kerelawan dan simpatisan di Sulawesi Tengah Untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia Prabowo Subianto berpandangan bahwa kita harus selamatkan masa depan bangsa Indonesia Ucap Prabowo Subianto pada temuk kader, kerelawan dan simpatisan Gerindra dalam acara bertajuk Prabowo Menyapa Sulawesi Tengah di Palu selasa 8 Januari Prabowo mengemukakan pendapatnya bahwa elit-elit di Jakarta tidak bisa diharapkan lagi Sudah waktunya rakyat kita mengerti Dan saya rasakan dimana-mana saya pergi rakyat sudah mengerti Rakyat sudah paham, rakyat sudah sadar Rakyat Indonesia tidak mau dibohongi lagi Sebut Prabowo Prabowo mengaku bahwa kerap kali pernyataannya di pelintir Budaya pelintir ini sudah ramai di bangsa kita Dicari-cari, nunggu Prabowo salah bicara kata dia Dia menguraikan bahwa dia saat ini berusia 68 tahun Karena itu dia hanya takut dengan yang di atas atau sang bercipta Mau televisi bilang apa? Mau koran-koran mainstream bilang apa? Rakyat sudah mengerti sebut dia Elit-elit di Jakarta yang sudah menikmati kekayaan kita Sekian puluh tahun yang tidak mau berpikir kepada rakyat jelata Rakyat yang miskin, rakyat yang susah Mereka tidak mau berpikir Kerjanya hanya ngurus dirinya sendiri dan kelompoknya saja Saya paham, saya saksi mata Saya kenal mereka semua Saya lagaknya itu kayak orang hebat aja Coba lihat, ujar dia Prabowo mengucapkan terima kasih Ia mengaku telah datang kemana-mana dan telah banyak datang ke daerah-daerah Dari situ ia merasakan bahwa rakyat telah mengerti Apa yang terjadi di negara ini Prabowo dalam orasinya mengaku bahwa ia tidak berkampanye Hanya mendorong semangat para kader Relawan dan simpatisan yang hadir pada acara tersebut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!